Halo guys, ketemu lagi dengan Nixia dari nixiagamer.com Nah, seperti yang udah Nixia sebutin di video sebelumnya, di video review MSI Trident 3 kalau Nixia baru aja kedatangan monitor terbaru dari MSI. Nah, kalian perlu tahu nih guys, MSI sekarang punya gaming monitor juga. Dan ini dia udah ada di depan Nixia, ini adalah namanya MSI Optics MPG27CQ. Dan monitor ini adalah bentuknya curve dengan ukuran 27 inch. Dan untuk resolusinya sudah WQHD yaitu 2560x1440. Kemudian untuk crisp face rate-nya sudah 144Hz dan response time-nya 1ms. Nah, sekarang langsung aja yuk kita lihat desainnya. Bisa kita lihat desainnya yang curve ini sangat futuristik dan modern. Memiliki dua kaki di bagian depannya yang terlihat slim, namun sebenarnya sangat kokoh. Dan yang paling jelas terlihat di bagian depannya juga adalah adanya RGB LED di sini yang juga ada di bagian belakang monitornya. Wah, keren kan? Dan tapi RGB LED dimonitor? Eits, jangan salah. Karena RGB LED bar yang ada di bagian depan monitor ini punya fungsi game sense. Apa itu game sense? Simak terus videonya. Desain frameless yang dimiliki ini berguna banget jika kita ingin menggunakan multi-monitor. Jadi, bezelnya tidak akan tebal dan mengganggu pengalaman gaming kita. Dan untuk fleksibilitas, monitor ini bisa kita atur posisinya sesuai kebutuhan. Bisa dianggukkan, dinaik turun, diputar kiri dan kanan juga. Dan di bagian belakang, monitor berwarna hitam ini memiliki desain aluminium brush disertai logo MSI Dragon, kemudian LED RGB yang cukup besar dari kiri dan ke kanannya, serta memiliki tempat cable management sehingga kabel-kabel konektornya menjadi lebih rapi. Untuk tombol kontrolernya, MSI telah menyediakan joystick di bagian belakang kanan monitor. Jadi, ini memudahkan kita banget untuk setting-setting display monitor kita. Nggak usah pusing-pusing lagi untuk cari tombol OK, Back, dan sebagainya. Dan semakin mudahnya lagi, kita juga bisa menginstall aplikasi Gaming OSD. Sehingga kita bisa mengatur display monitor kita menggunakan mouse dan keyboard. Nah, katanya MSI Gaming Monitor ini adalah gaming monitor paling lengkap fiturnya untuk para gamer. Dan ada apa aja di Gaming OSD ini? Langsung aja kita lihat. Nah, di bagian depannya ini juga langsung terbuka setting-setting dari monitornya. Dan di sebelah kirinya ini ada profil-profilnya. Ada yang untuk user, punya kita sendiri user. Jadi, bisa kita ganti-ganti lagi. Ada juga bawaannya. Dikasih preset juga untuk game FPS, racing, RTS, RPG, reader, cinema, dan designer. Nah, jadi untuk kebutuhan lainnya juga kita bisa pilih profilnya di sini. Nah, sekarang di halaman, di bagian setting-nya ini, kita bisa atur brightness langsung dengan mouse kayak gini. Nah, dia langsung berubah. Ini nggak perlu repot-repot. Pindahin tangan kita ke belakang monitor. Bisa kita atur langsung di sini. Bisa kita ganti contrast, sharpness, black tuner, color temperature. Di sini kalau temperature ada cool, warm, dan bisa custom lagi. Kemudian, response time-nya. Ada normal, fast, dan fastest. Lalu ada screen size-nya. Bisa kita ganti. Di sini, rasionya 16 banding 9, 4 banding 3, 24 inch, 19 inch. Kemudian ada image enhancement juga. Dari weak sampai strongest. Ini Nixia Test. Jadi, dia bikin gambarnya makin tajam. Kemudian ada switch lainnya. Ini ada SDCR. Kemudian ada switch zero latency. Eye server. Anti-motion blur. Dan juga fitur AMD facing. Kemudian di bawahnya sini terdapat juga screen assistance. Jadi, screen assistance ini fungsinya akan menampilkan crosshair di monitornya saat main game. Jadi, misalnya... Jadi, kita bisa menggunakan crosshair nggak cuma dari game, tapi dari monitornya juga. Dan kita bisa pilih juga jenis-jenis crosshair-nya yang ada di sini. Kita bisa start. Nah, sekarang dia muncul di sini. Warna putih ada dan warna merah juga. Desainnya juga ada beberapa. Nah, screen assistance crosshair ini bisa banget kita manfaatin di game-game FPS. Kalau kita lagi pakai AWP atau sniper misalnya. Kan itu no scope dan nggak ada crosshair-nya dalam game. Bisa kita manfaatin nih. Atau kita main Call of Duty yang hardcore mode. Nggak ada crosshair-nya juga. Dan pastinya bukan buat cheating ya. Atau kalian juga jadi nggak perlu repot juga buat nitik-nitikin pakai spidul di monitor kayak gitu. Oke. Sekarang di sebelah sini ada PIP-PPP setting. Ini ada audio switch. Ada display switch. Jadi ada source switch juga. Jadi kalau mau pindahin dari inputnya dari SDMS 1, 2 atau display port bisa kita pilih sendiri dari sini. Kemudian ada size, ada location PIP-nya. Picture-in-picture-nya. Jadi kita bisa aktifkan dengan start-stop di sini. Kemudian di sebelah paling kanan di sini ada refresh rate. Nah ini buat munculin refresh rate yang lagi kita pakai di monitor ini. Misalnya ini lagi dipakai 144Hz. Dan bisa pindahin juga location display-nya di posisi di dalam monitor-nya. Bisa kita matiin lagi. Dan juga ada alarm clock. Jadi kalau kita main game, dia punya alarm clock yang tampil sendiri nih dari monitor-nya ada alarm-nya. Dan kemudian di sini ada setting. Ini ada input source, audio source, bisa analog dan digital. OSD timeout-nya bisa 5 detik sampai 30 detik. Kemudian ada transparansi dari OSD-nya juga bisa kita atur. Kemudian ada hotkey setting. Ini bisa kita aktifkan. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses fitur-fitur dari gaming OSD ini, bisa kita akses dari hotkey di keyboard. Jadi nggak perlu buka aplikasi, nggak perlu pakai ke controller di belakang. Kita bisa langsung dari keyboard buat ganti setting monitor-nya. Kemudian di navi key, di sini kita bisa atur controller yang di belakangnya. Itu misalnya ke atas bawahnya bisa settingnya mau apa, bisa kita atur ulang lagi. Jadi kita bisa mengakses menu-menu favoritnya lewat controller di belakangnya dengan cepat. Dan ini dia profil-profil bawaannya dari MSI Gaming OSD untuk main game FPS, main game racing, RTS, RPG, reader, untuk kita yang ingin membaca lebih lama di monitor, cinema, untuk nonton film, dan desainer. Dan semuanya ini tinggal kita pilih aja profilnya dan semua parameternya akan terganti secara otomatis. Nah penasaran apa itu GameSense? Langsung aja yuk kita cek apa itu GameSense. Nah GameSense itu bisa kita akses dari aplikasi SteelSeries Engine 3. Nah di sini ada CreateTech monitornya, MSI MPG 27C. Dan untuk buka GameSense-nya kita langsung aja ke menu Engine Apps. Dan di sini udah di-install untuk GameSense CSGO dan Dota 2. Jadi GameSense di monitor ini tuh support-nya untuk game CSGO dan Dota 2. Dan di sini kita tinggal nyalakan dan kita klik configure. Dan fungsinya adalah untuk menampilkan status dari in-game langsung ke RGB LED di monitornya. Di sini ada pilihannya apa aja yang bisa ditampilkan. Yaitu ada status health, ammo, round kill, headshot, flashbang money, match kill, dan sebagainya. Sekarang Nixia mau tunjukin aja langsung, praktekan langsung. Jadi pertama kita pilih dulu bagian LED-nya yang mana. Di sini udah ada gambar monitornya dan di bagian bawahnya ada bagian RGB LED-nya. Kita pilih semuanya. Kemudian Nixia mau pilih untuk ammo. Nah ammo-nya ini bisa kita pilih lagi efeknya mau dual color, color range, atau single color. Nah Nixia pilih color range, atau lebih mudahnya lagi di sini di bagian bawahnya ada juga preset-nya. Preset warna-warna-nya biar lebih mudah pilih efek dan warna di status in-game-nya. Dan sekarang langsung aja kita tes di game CSGO. Nah ini udah di in-game-nya. Dan tadi kan Nixia udah pilih ammo, jadi dia bakal nunjukin berapa jumlah ammo yang tersisa gitu. Nah di sini masih full warnanya, nyala semua jimmy-nya kita tembakin. Nah dia ukurang, sedikit demi sedikit berkurang. Dan warnanya juga berubah sesuai setting yang tadi udah diatur. Kita habisin dulu, berubah lagi warnanya. Dan kali ini tinggal 1 bar jadi warna merah. Nah di bar terakhir di sini akan berkedip-kedip. Karena buat menunjukkan ammo kita tuh udah mau habis. Jadi mungkin kadang kita gak nyadar, gak nyadar ammo-nya udah habis. Belum reload dan kita bisa ngeliat secara selewat gitu. Kayak ada yang gedip-gedip jadi ada yang ngasih tau notifnya kalau ammo kita udah mau habis. Gak cuma satu fungsi aja atau status-satus aja yang bisa ditunjukin di bagian depan ini. Sekarang kita back dulu. Kita balik ke gamesense di series engine 3 ini. Nah kita sekarang bagi-bagi. Kalau kalian lihat di sini ada 5 LED. 5 LED bar-nya. Dan kita bisa atur satu per satu LED-nya ini untuk satu status. Jadi kan tadi ada banyak banget tuh statusnya yang bisa ditampilin. Sekarang kita bisa bagi-bagi. Yang pertama Nixia mau pilih... E-setting. Kita block. Terus kita pilih untuk flashbang. Kemudian di bar kedua. Kita pilih untuk... Money. Kemudian di yang ketiga. Kita pilih... Helmet. Yang keempat. Ini siap pilih buat... Health. Dan yang terakhir. Yang kelima. Baru ammo-nya. Oke. Sekarang kita kembali ke gamenya. Oke. Sekarang kita udah dalam gamenya. Dan ini 5-5 statusnya udah aktif. Yang paling kanan itu tadi untuk ammo-nya. Dan sebelah kiri ini tadi mungkin sekarang kelihatan mati. Ini karena tadi Nixia aktifin untuk flashbang. Jadi dia akan menyalanya kalau terkenal flashbang. Sekarang kita contohin aja. Buang flashbang. Dan warnanya nyala merah dan lama-lama jadi... Menurut warnanya jadi biru. Dan mati lagi. Nanti bakal nyala lagi kalau kena flashbang lagi. Nah di sini Nixia belum beli helm. Belum beli gear. Jadi ini masih mati. LED-nya sekarang mau beli. Dia langsung nyala. Dan uangnya juga pas uangnya berkurang nyala lagi. Dan helmet-nya jadi nyala warnanya. Sekarang kita habisin uangnya dulu. Ini ada Rp. 9.000. Kita beli-beliin dulu sampai habis. Nah ini abis warnanya merah. Udah tinggal sedikit. Nah ini health-nya udah mau mati. Udah mau habis. Dia akan kedep-kedip juga di sini. Di satu bar health ini. Kedep-kedep warnanya merah. Nah tadi karena Nyxia pilih ammo-nya di paling kanan. Dia langsung berubah juga di sini. Sama seperti yang tadi tapi diperkecil. Jadi cuma satu balet aja. Nah guys menarik kan monitor gaming terbaru dari MSI ini? Oke sekian review monitor MSI Optics MPG27CQ dari Nyxia. Thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax